Jadi disini kita punya soal, diketahui Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 1 dibagi X pangkat 2 ditambah 1. Pertama, ingin ditunjukkan bahwa Y per DX sama dengan 4X dibagi X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Pertama, misalkan membilang X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan U, dan penyebutnya X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan V. Untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan rumus Y aksen sama dengan V dikali U aksen dikurang U dikali V aksen dibagi V2. Kemudian kita cari U aksen atau turunan dari U, itu turunan dari X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2X. Kemudian turunan V, turunan dari X pangkat 2 ditambah 1, turunannya adalah 2X. Kemudian kita peroleh nilai Y aksen sama dengan V X pangkat 2 ditambah 1, dikali U aksen, nilainya 2X dikurang U X pangkat 2 dikurang 1 dikali dengan V aksen 2X. Dibagi V pangkat 2, X pangkat 2 ditambah 1, pangkat 2. Kemudian kita selesaikan bersamaannya. Untuk pembilangnya dapat kita tulis 2X dikali X pangkat 2 ditambah 1, dikurang X pangkat 2, dikurang 1, dibagi X pangkat 2 ditambah 1, pangkat 2. Kemudian kita kurangkan X2 dikurang X2, sehingga nilainya habis. Yang diperoleh 2X dikali 1 dikurang minus 1, sehingga nilainya 2, dibagi X pangkat 2 ditambah 1, pangkat 2. Sama dengan 4X dibagi X pangkat 2 ditambah 1, pangkat 2. Kemudian soal selanjutnya akan ditentukan nilai dari integral tentu 0 sampai 1. X dibagi X pangkat 2 ditambah 1, pangkat 2 DX. Persamaan integral ini dapat kita tulis menjadi integral 0 sampai 1 EX dikali X pangkat 2 ditambah 1, pangkat minus 2 DX. Integral ini dapat kita selesaikan menggunakan rumus integral P kali U pangkat N DX sama dengan P dibagi U aksen dikali N tambah 1. Dikali U pangkat N tambah 1. Sehingga diperoleh nilainya integralnya X per 2X dikali minus 2 tambah 1, dikali X pangkat 2 ditambah 1, pangkat minus 1. Kita dapat operasikan X pada pembilang dan penyebutnya. Sehingga diperoleh nilainya integralnya X dikali X pangkat 2, dikali X pangkat 2 ditambah 1, pangkat minus 1 dikali X pangkat 2 ditambah 1, pangkat minus 1 merupakan pecahan. Sehingga dapat ditulis minus minus 1 per 2 dibagi X pangkat 2 ditambah 1, pangkat minus 1 dibagi 2 kali X pangkat 2 ditambah 1. Jangan lupa menuliskan batas atas dan bawahnya, 0 sampai 1. Kemudian kita kurangkan nilai batas atas dan batas bawah. Kita masukkan 1 pada persamaan. Jadi nilainya minus 1 dibagi 2 dikali 1, pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya minus 1 per 4. Kita masukkan lagi 0, dikurang minus 1 per 2, dikali 0 pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya minus 1 per 2. Jadi minus 1 per 4 dikurang 1 per 2, sama dengan minus 3 per 4. Sampai jumpa di soal selanjutnya.